Oke teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo kembali lagi ketemu saya Bang Pai Dece Ya kali ini sih ya Saya akan memberitahu Cara memberikan jenis kelemen jendet Jantan dan petina Kebetulan kita disini Ada anak jendetnya ada 3 disini Satu sarang ada 3 ekor Terpantau 2 ek jantan 1 petina Itu udah umum dan melumrah Jika anaknya 3 pasti 95% Yang 2 jantan 1 petina Ada juga 3 jantan semua juga pernah Betina juga Ada cuman jarang Kalau petina semua rata-rata ya 2 jantan 1 petina atau 3 jantan Ya Cukup mudah teman-teman ya Untuk membedakan 1 sarang ya Jenis kelemen jendet dan petina Soalnya udah keliatan sekali Dari bentuk-bentukannya Dari warnanya Pertama itu dari warnanya Terus Bentuk kepala Ya kan Kalau untuk cara berdirinya sih Mirip sih jantan dan petina begitu Umumnya sih ya Kalau untuk jantan dan petina bedanya tuh Pertama dari warnanya teman-teman Si jantan warnanya tuh akan lebih terang Lebih mencolok Lebih mengkilat Dibandingkan si petina Itu Kebanyakan sih begitu ya Burung kayak burung Burung jendet Terus kutilang Murai Kacer Itu rata-rata kan Dan Lain-lain Kebanyakan Warna yang bagus tuh Di warna si jantan Dibandingkan di si petinanya Begitu itu nanti dengan suaranya Kalau untuk jendet sendiri Untuk suaranya Kalau yang jantan lebih cepat Nangkep Lebih cepat ngeplong Daripada si petinanya Oke langsung aja Tiga titik pembahasan Untuk cara membedakan Jenis kelamin jendet Dan Jenis kelamin Jendet jantan dan petina teman-teman ya Kelihatan ya Oke Sebentar Nah dari sini Kalian juga bisa Melihat secara langsung Mana jantan Mana petina teman-teman Nah untuk yang jantan itu Ada di tengah Dan di sebelah kiri Yang sebelah kanannya petina Kelihatan dari apa Pertama tuh Kita lihat Dari Warna Hitamnya teman-teman Warna hitam di kumis Dan di Alis mata Nah dua-duanya itu Alis matanya hitam semuanya Kan yang kiri dan kanan Yang tengah dan yang kiri Kalau yang kanannya kan tuh Alis matanya putih Itu udah jamin perempuan Soalnya ini satu sarang teman-teman ya Kalau beda sarang beda lagi nanti Kalau terus satu sarang tuh Sangat mudah banget membedakan Tuh Terus Dari bentukan kepalanya juga Apa lebih Gimana ya Lebih cepak lah ya Lebih papak Kalau untuk Bentukan kepala Rampu Apa Bulu di atas kepala Ini teman-teman Oke Pertama tuh dari situ Bisa lihat Oke teman-teman Kita lanjut di bagian belakang Itu di warna Itu di warna Bulu ekor Ekornya nih Kalau yang Jantan Di tengah Dan di sebelah kanan Kalau yang betina Di sebelah kiri Ini karena Posisinya saya balik ya Tadi kan yang Jantan di sebelah kiri Ini jadi di sebelah kanan Nah warna ekor Si jantan Akan lebih terang Daripada si betina Contohnya ini teman-teman Hitamnya tuh Lebih hitam Hitam banget ya Dibandingkan si betinanya Bisa dilihat secara langsung Oke jelas banget kan Kalian bisa membedakan Terus warna bulunya Teman-teman Dari belakang tuh Kelihatan tuh Kalau si betina tuh Lebih redup Kalau si jantan tuh Terang-terang warnanya Teman-teman Walaupun nanti Kalau gak ada alisnya Teman-teman ya Kalau dia ada dua ekor Itu bisa Lihat mana yang warnanya Lebih bagus ya Lebih mencolok Daripada Yang lain Itulah ya Si jantan Tuh Kelihatan teman-teman Jadi Sekilas mata Itu bisa kelihatan Langsung jelas Pokoknya yang warnanya Lebih bagus Lebih mengkilat Itu si jantan teman-teman Itu dari Tadi dari Warna alis Terus kumis Ya teman-teman ya Ada juga yang kumisnya Gak ada Ada juga yang alisnya Gak ada Maksudnya gak hitam Ada yang jantan Itu juga ada Kan jenisnya beda Kalau untuk masih anak Kan jenis cendet itu Beragam teman-teman Ini aja saya dapetnya Beragam juga Satu warnanya Kepalanya gabu-abu Satu warnanya coklat Kepalanya satu sarang Nah oke Kita lanjut ke Perbedaan selanjutnya Teman-teman Oke lanjut teman-teman ya Tadi kan udah kelihatan Dari Sininya nih Kumis Terus alis Terus warna ekornya Hitam Kalau yang jantan Nah terus disini Selipnya teman-teman ya Tuh Umur segini itu udah tumbuh Dan ini tuh rata teman-teman Tuh Rata bersih ya Nah di satu bulu ini Satu lagi bulu Di sisi sini Dan di sisi sini Di semua Tuh Ini jantan Ini Ini yang Wah kepalanya tuh Total-total Kelab Kekelabuan Teman-teman nih Kita ambilin lagi Yang contoh selanjutnya Oke contoh selanjutnya Teman-teman yang jantan ya Tadi kan ada dua Ini tadi tuh Yang kumisnya tebal Ya Terus alisnya hitam Warna ekornya juga hitam Nah kita buka sayapnya Tuh Sama teman-teman Sudah tumbuh Dan dia rapi tuh Tuh Lebih menggilatnya tuh Tuh Ini yang jantan teman-teman ya Oke Jelas ya Kita ambilkan yang betinanya Ini yang contoh betinanya teman-teman Tuh Yang satu sarang alisnya Gak terlalu hitam Warna ekornya dia Gak hitam Sayapnya teman-teman ya Tuh Mana ya Belum tumbuh Nah nih Sudah tumbuh Warna sayapnya seperti ini Slipnya tuh Ya Cuman seperti ini aja Kalau yang jantan Tadi kan warnanya terang Nih kita ambilkan contohnya Yang jantan ya Oke teman-teman nih Ini satu sarang ya Kalau jantan semua ya Semuanya putihnya Gini semua teman-teman Merata Karena ini jantan dan putihnya Satunya sudah segi Satunya belum Oke Cukup jelas Cukup mudah teman-teman ya Cara membedakannya ya Jantan dan betinanya Kurang lebih seperti ini Aduh Ngeri kalau disini banyak Tucing Ya oke teman-teman Jadi kurang lebih seperti itu Cara membedakan jenis kelamin jantan dan betina Di satu sarang Di satu sarang Di garis bawah teman-teman ya Di satu sarang ya Yang pertama yang tengah tuh Yang perempuan yang nomor dua Yang soklet ini yang nomor tiga Oke cukup sekian Semoga bermanfaat Selamat Pertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya